Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak soli-soliha Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat Apa kabar semuanya? Alhamdulillah Kita hari ini berdumpa kembali pada pembelajaran pendidikan agama Islam dan mudi pekerti Khususnya pelajaran 6 sub ke 2 yaitu Ayo mengapa surat Al-Ma'un Nah, anak-anak apakah kalian sudah siap semua? Baik, jika kalian sudah siap Sekarang kita berdoa dulu sebelum belajar ya Bismillahirrohmanirrohim Robbizidni ilman warzukni fahman Amin Baik, anak-anak soli-soliha Kita mulai saja menghafal Dengan cara membacanya Secara berulang-ulang Hingga kalian hafal nanti Baik, kita akan baca Quran surat Al-Ma'un Ayat 1 sampai dengan 7 Tetapi kita bacanya ayat per ayat Sekarang kita membaca ayat 1 sampai 7 terlebih dahulu Sekali saja Dimulai dengan membaca ta'ud bersama A'udzubillahiminasyaitanirrohim Bismillahirrohmanirrohim Ayat pertama Ayat pertama Al-Fatihim Walayahubdu ala ta'amil miskin Al-Fatihim Fawailun lil musullin Al-Lazhinahum An-Solatihim sahun Al-Lazhinahum yura'un Al-Fatihim Walayahubdu ala ta'amil ma'un Nah Itu Ayat 1 sampai dengan ayat 7 Sekarang kita akan Menangkapnya Kan tapi kita ulang Ayat 1 3 kali Ayat 2 3 kali Kemudian kita gabung Ayat 1 dan 2 Sebenarnya 3 kali Baik Bismillahirrohmanirrohim Aru'ayta Al-Lazhin Yukadzibu Biddeen Aru'ayta Al-Lazhin Yukadzibu Biddeen Aru'ayta Al-Lazhin Yukadzibu Biddeen Fadhalik Fadhalik Al-Lazhin Yadu' Al-Liyatim Fadhalik Al-Lazhin Yadu' Al-Liyatim Kita gabung S1 dan 2 Aro'aytan ladzi yukazibu biddin Fazalikan ladzi yadu'ul yatim Aro'aytan ladzi yukazibu biddin Fazalikan ladzi yadu'ul yatim Aro'aytan ladzi yukazibu biddin Fazalikan ladzi yadu'ul yatim Sekarang ayat 3 dan 4 Wala yahudu ala ta'amil miskin Wala yahudu ala ta'amil miskin Fawailun lil musallin Fawailun lil musallin Kita gabung Wala yahudu ala ta'amil miskin Wala yahudu ala ta'amil miskin Fawailun lil musallin Wala yahudu ala ta'amil miskin Fawailun lil musallin Sekarang ayat 5, 6 dan 7 Al-lazina hum am salatihim saahun Al-lazina hum am salatihim saahun Al-lazina hum yurauun Al-lazina hum yurauun Al-lazina hum yurauun Wala yamna'un al-ma'un Wala yamna'un al-ma'un Wala yamna'un al-ma'un Al-lazina hum am salatihim saahun Al-lazina hum yurauun Wala yamna'un al-ma'un Al-lazina hum am salatihim saahun Al-lazina hum yurauun Wala yamna'un al-ma'un Al-lazina hum am salatihim saahun Al-lazina hum yurauun Wala yamna'un al-ma'un Baik anak-anak sekarang kita akan membacanya Sedangkan kembali ayat 1 sampai dengan ayat 7 Bismillahirrahmanirrahim Al-lazina hum yurauun Al-lazina hum yurauun Al-Miskin Fawainul Lirmusullin Allazinahum An-Salatihim Sahun Allazinahum Yura'un Wayamna'un Al-Ma'un Sekali lagi Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Arayta Al-Lazi Yukazibu Biddin Fadalika Al-Lazi Yadu'u Al-Yatim Wala Yahudu Al-Tawam Al-Miskin Fawainul Lirmusullin Al-Lazi Al-Lazinahum An-Salatihim Sahun Al-Lazinahum Yura'un Wayamna'un Al-Ma'un Sadaqallahul Al-Azim Baik anak-anak Sekarang kita lihat makna tandungan di dalam surat Al-Ma'un Allah SWT mengawali surat ini dengan pertanyaan Tahukah kamu orang yang merestakan agama? Pertanyaan itu dijawab sendiri oleh Allah SWT sebagai berikut Orang yang merestakan agama itu mempunyai ciri-ciri sebagai berikut Pertama Orang yang menghardik anak yatim Menghardik maksudnya membentak atau menyakiti fisik maupun perasaannya Misalnya mengatakan kepada mereka Hei anak yatim Nah Yang kedua Orang yang tidak menganjurkan memberi makan orang miskin Kemudian Allah SWT Dan mengamukakan orang yang celaka yaitu Orang yang lalai dari sholatnya Orang yang berbuat ria atau mempertontonkan amal perbuatan baiknya kepada orang lain Dan orang yang enggan atau tidak mau menolong dengan memberikan bantuan barang berguna Alhamdulillah Anak-anak Akhirnya selesai perjumpaan kita kali ini Insya Allah kita akan lanjut pada pelajaran berikutnya Tetap bersemangat dan tetap jaga sehat Semoga kalian semuanya dalam minuman Allah SWT Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih